Satgas Penanganan COVID-19 mencabut rekomendasi beberapa kegiatan masyarakat yang dianggap menimbulkan keramaian. Ini dilakukan untuk mengantisipasi pengelolaan COVID-19 yang menunjukkan angka kenaikan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Magetan mulai memperketat pemberian rekomendasi kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan keramaian. Bahkan ada beberapa rekomendasi kegiatan masyarakat yang dicabut oleh Satgas karena bisa berpotensi menimbulkan kerumunan yang bisa berpotensi menularkan COVID-19. Kepala Sekretariat Satgas COVID-19 Ari Budi Santosa mengatakan, dalam seminggu ini ada tiga rekomendasi kegiatan yang dicabut karena bisa menimbulkan kerumunan, seperti acara reokan, komunitas motor, dan acara kebudayaan di Muntorona di Magetan. Pihaknya perlu melakukan antipasi karena saat ini angka pengeluaran COVID-19 kembali meningkat. Ada kegiatan-kegiatan yang kita tidak rekomendasikan dan ada kegiatan-kegiatan yang sudah terlanjur kita berikan rekomendasi, ada beberapa yang kita cabut. Ada berapa Pak yang dicabut atau dipending itu Pak? Dalam minggu ini ada tiga yang kita cabut, itu kegiatan-kegiatan yang dari pemikiran kita, dari tim, itu akan membawa dampak kerumunan. Kerumunan, kalau kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan gerak itu berkumpul dan sebagainya, kita tidak akan merekom hal semacam itu sementara ini. Pihaknya juga bakal selektif dalam memberikan rekomendasi kegiatan kepada masyarakat, termasuk pengawasan saat kelakcanaan. M. Ramzi, JTV, Magetan